Hai guys, good morning Aku jadi ceritanya tuh mau filming Tapi ini aku mau kasih tau skin condition aku Ini adalah kondisi kulit aku sekarang Tapi ini kan cahayanya emang gak terlalu ini ya Tuh, jadi masih ada bekas-bekas Dan ada jerawat sedikit karena aku lagi mau PMS Tapi so far Aku lagi suka banget sih sama skin condition aku sekarang Kayak dia sedikit lebih tenang Dan gak terlalu merah-merah juga Plus, aku nanti hari Sabtu aku mau ke dokter juga Jadi kayak treatment kalo bisa Biar ini semua bisa cepet-cepet ilang Ini kalo misalnya aku di depan cahaya Kondisi kulit aku kurang lebih gini Ada mainan baru Nih aku baru banget beli pensil alisnya O2O Dia modelnya tuh yang kayak Apa namanya, kayak micro pencil gitu Nanti aku bakalan coba bagus apa enggak Terus aku kan suka banget sama pomade ya Pencil alis yang pomade gitu Ini aku beli dari Vokalur Cuma Rp30.000an Ini dua-duanya cuma Rp30.000an aja guys Makanya kayak ya udah beli aja deh Coba deh nothing tulus ya gak sih Bu nyanyi bu Itu Mike ceritanya Mau nyanyi Nyanyi itu dong Yang lain dong yang seru Mau dong Bonggola caca 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 Mau bonggola caca caca Yaudah Bonggola caca caca Eh kenapa sih Kenapa Iya ini ya Tunggu sih Kenapa Guys Mau cerita Jadi kemarin kan aku bilang Aku baru beli alis Vokalur ini Sama pensil alis yang O2O Lihat dong Ini jadi kayak begini Mau tau enggak Ini adalah kerjaan ini siapa Hah nanti akan aku steal ya Ini kerjaan ini siapa Dan pensil alis O2O Aku juga udah Patah Jadi aku udah gak bisa pakai Jadi aku belum sempet nyoba Udah patah Tadi udah aku buang Super duper bete banget Pagi-pagi melihat kejadian ini Dan kalian harus lihat Tersangkanya ya Nah ini dia guys Tersangkanya Mbak yang ngerusakin alis tali ya Hah Diapain sama mbak kok bisa Tadi-tadi mau mainin Terus mbak yang mainin Salah dong Terus udah mbak patahin Nama mbak aduk gitu Iya Terus itu gimana tali belum pakai Men tali lama Tapi jangan dirusakin juga mbak Gimana dong Mbak belum minta maaf sama Thalia Bilang apa Maaf ya Bye-bye Jadi aku baru kelar keramas Dan biasanya sebelum ngering rambut Aku pakai vitamin rambut dulu Dari maka Riza Advisor yang Vitamax Ini aku udah pakai lama banget deh Dan ini tuh udah botol kedua aku Jadi botolan pertama tuh udah habis Aku pakai cuma dikit banget gitu Karena kayak The trick kalau lagi mau pakai Vitamin rambut ya Di rambut aku Kayak gak usah pakai banyak-banyak Nah Hair dryer yang aku pakai Itu merknya Sharp Ya aku gak tau ini seri apa Pokoknya aku belinya kayak di Electronic Solutions Gitu deh Ya aku mau sisiran dulu Ini adalah sisir OG ya Dari aku masih TK Ini udah ada Di rumah sini gitu kan ya Jadi kayak Punya mama aku sih sebenernya Tapi kayak It's just the job Yaudah aku pakai aja Kalau rambut basah tuh Aku pasti pakai sisirnya ini nih Ini gak tau merek apa Gak tau beli gimana Pokoknya ini udah ada Dari aku TK kali Aku balik Oke guys Jadi ini hari Sabtu, aku udah appointment kan Kemarin aku bilang ke kalian kalau minggu ini tuh aku bakalan Treatment di dokterku di Essence Skin Jadi kalian ikutin terus karena ini Currently my skin condition udah bener-bener tenang Cuma tinggal bekas-bekas merah-merah doang Dan aku mau treatment dulu ya Dan aku bakal ditemenin sama mama aku And I'm not gonna come back for anyone else I don't wanna come down and be by myself Slow burn Stay here and watch the flame Now I'm focusing on all my breathing Floating on this feeling burning sage Ya ini adalah hasil pencet mah pencet Abis facial terus abis peeling juga di Essence Skin Dan hasilnya kayak begini Tuh liat ini masih merah sih Dan gak boleh kena air selama 4 jam Jadi kayak yaudah tunggu aja Tapi rasanya sih jadi kayak bersih banget sih Abis di peeling sama abis di ambilin komedo-komedonya tuh Rasanya tuh seger banget The best feeling ever Ya nanti akan aku update lagi skin condition aku Beberapa hari kedepan, oke? Oke ini adalah kondisi kulit aku setelah peeling Ya jadi lebih cerah Karena kayak dibersihin kan Poli-pori semua kulit mati diangkat-angkatin Nah tapi masih lumayan merah di bagian kanan Karena kemarin itu kata dokter aku Emang di bagian kanan tuh lebih banyak jerawat dan komedo-komedonya Jadi makanya nih masih merah bagian sini Tapi untuk bagian kirinya sih aman Bagian dagu aman bagian dahi aku juga aman Dan aku ngerasa ya Aku udah dua kali peeling di Essence Skin Dan bikin kulit tuh jadi glowing banget gitu abis itu Jadi aku peelingnya itu pake peeling AH Ya aku kira aku bakal dikasih BHA kan Tapi ternyata aku dikasihnya AH Karena itu kata yang paling gentle peelingnya Untuk kulit aku tuh emang kulit aku gak bisa yang terlalu Keras gitu makanya dikasihnya yang AH Dan aku di Essence Skin itu sama dokter Dewi Aku seneng banget My current skin condition itu getting better and better Oke dan aku juga kayak pengen cerita gitu sama kalian Kayak sekarang itu aku udah berdamai banget sama jerawat aku Tadinya tuh aku kan mulai jerawatan tuh 2018 Dan the struggle is real guys Ya jadi aku tuh bener-bener dari awalnya yang tadinya gak mau ngaca Gak mau ketemu orang terus kayak gak pede sama sekali Gak mau foto Gak mau foto selfie Gak mau buat video YouTube Karena se insecure itu Tapi semakin lama semakin kesini gitu ya Udah mulai menerima jerawat aku ini Kalo kayak ya udah punya jerawat itu normal Dan malah justru aku semestinya bersyukur Karena pasti ada yang lebih parah jerawatnya daripada aku Cara aku berdamai sama jerawat aku tuh penuh dengan perjuangan banget Gak se instan kayak cuma sehari dua hari Enggak itu bertahun-tahun Karena emang parah-parahnya tuh 2018-2019 kan tuh jerawat aku parahnya Terus 2020 mendingan tapi parah lagi Karena aku off ke dokter juga kan Karena takut pas pandemi tuh 2020 Dan sekarang udah mulai rajin lagi ke dokter Dan progresnya sih udah keliatan ya sejauh ini Kalian bisa lihat sendiri Ini kulit aku sekarang Dan cara aku berdamai dengan jerawat aku ya dengan Buat vlog ini Jadi aku kan dulu tuh kayak males gitu Kalo di depan kamera tapi gak makeup Padahal kayak sebenernya mungkin biasa-biasa aja gitu Tapi takutnya gak mau gitu kan Jadinya sekarang aku memutuskan untuk buat vlog Dan kayak raw aja gitu Kayak yaudah real aja Vlognya ya kalo aku lagi gak makeup yaudah Kalo lagi makeup yaudah Jadi kayak kalian bisa lihat sendiri My skin journey Dan supaya kalian juga gak merasa sendirian Bagi kalian yang masih struggling Karena jujur aku masih struggling juga sekarang Kayak masih ilang tumbuh Ilang tumbuh, ilang tumbuh, ilang tumbuh terus Tapi kayak yaudah just Just accept it guys Karena Sampai kapan gitu Kalian mau gak banding-bandingin Muka kalian Sama misalnya Banyak influencer atau artis-artis Mungkin mereka juga punya struggle ya sendiri Jadi makanya aku Pengen buat vlog ini Sebenernya ya karena itu Karena aku pengen ngasih Lihat ke kalian Ya realnya aku kayak gini Kalo aku gak makeup tuh kayak gini Sekarang aku udah pede gitu Dan aku merasa bangga sih Kayak I've come a long way Tadinya tuh aku kayak gak pede sama sekali Untuk kayak Kayak gini Tapi Ya karena proses Jadinya Memutuskan untuk kayak yaudah Kenapa enggak buat vlog Kayak mau itu pake makeup kek Atau mau pake makeup kek Ya biar kalian bisa lihat sendiri Gimana Kulit aku yang sebenernya Karena kan pasti Kalo liat dari video-video aku kan kayak Gak terlalu keliatan kan Tapi ini kan kalo ini kayak bener-bener daily Aku kasih liat kalian My skin condition Jadi kalian bisa liat dan Kalian bisa ngerasa kayak Ada temennya gitu kan Kalian gak sendiri Apalagi kalo kalian yang lagi struggling Karena I know guys Itu sangat-sangat melelahkan ya Kayak Ngurusin jerawat tuh melelahkan banget Endless banget Jadi Stay tune terus And Bagi kalian yang masih struggling Kalian gak sendiri Aku pun masih Oke Jadi harus semangat Harus pede Dan gak perlu insecure sih Aku tau kayak Rasanya tuh Pasti awal-awalnya insecure banget Tapi pasti nanti kan ada masa dimana Yaudah Menerima Kalo Acne is normal Thank you so much for watching Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax